Takwa, cinta, iman adanya di dalam hati Benci adanya di mana? Ternyata hati ini bisa dibolak-balik Kadang bisa cinta, kadang bisa ben Sampai Nabi kan mengatakan Jangan terlalu benci kepada seseorang Karena suatu saat nanti Kau pasti akan mencintainya Jangan terlalu mencintai seseorang Karena suatu saat engkau akan membencinya Ibu, pak, maaf Cintanya kita sama bapak Isteri cinta sama suami Suami cinta sama istri Cuman seukuran dompet Ini Allah memanggil Nabi Betapa penting tentang sholat Kita masih mau main-main tentang sholat Maaf, tidak ada hukuman sesuatu yang lebih berat Kecuali meninggalkan sholat Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Coba kita lihat Balak ke negeri kita banyak apa enggak Musibah datang ke negeri kita banyak apa enggak Kenapa Karena kita semua yang ada di sini Yang bikin dosa di sini Yang kena bencana di sebelah sana Yang bikin maksiat di sana Yang kena di sini Kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat itu Kembali lagi di channel titik ilmu Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini Bisa kita fahami Dan bisa bermanfaat bagi kita semua Baiklah untuk lebih jelasnya Silahkan simak videonya Ibu bapak yang dirahmat oleh Allah Nah sekarang saya mau angkat tangan ini Mudah-mudahan hajat kita dikabulin sama Allah Yang belum dapat jodoh Dipertemukan jodohnya Yang udah dapat jodoh Belum diberi keturunan Allah berikan keturunan yang salih Yang punya utang Dilunasin utangnya Jodoh sama utang Ini kelas main sementara Kalau amin kenceng Sepakat semua punya dosa Gak malu keluar bawa dosa Bikin dosanya malu gak? Malu gak? Gak mungkin Kalau malu gak bakal bikin dosa Orang datang ke tempat ini Mungkin Mudah-mudahan disini mah Orang-orang soleh Isteri-istri solehah Bersanda Ada yang bertanya Habib Apa manfaat maulid? Buat apa kita kumpul Di dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW Allah SWT Mengatakan Di dalam firmannya Kita disuruh bergembira Gul Bifadlillah Wabirahmatihi Fabidhalika Falyafrahwu Katakan wahai Muhammad Dengan anugerah rahmat Yang Allah turunkan Allah berikan Maka bergembiralah Maka senanglah Bip Ini anugerah rahmatnya apa? Berupa anugerah rahmat Itu kan banyak Sepakat para alim ulama Merujuk pada Ayat yang lain Tidak akan aku utus Wahai engkau Muhammad Kecuali penebar Kasisa Makanya kita manusia ini Harus punya Kasisa Nabi SAW Anugerah yang Allah berikan Kepada umat Rasul Sallallahu Kenapa? Karena kalau bukan Karena Nabi Tidak tahu kita masalah Kenal Allah bagaimana Cara ibadah bagaimana Kita tidak tahu Seluk beluk Seperti bagaimana Masjid dibangun Harus madabnya kemana Saya mau tanya Ini masjid indah apa enggak? Bagus apa enggak? Kira-kira penghuninya ada enggak? Ada Salat subuh sama acara malam ini Lebih ramai mana? Salat subuh apa acara ini? Geblek Saya jujur Wallahi Wallahi Saya ini bangga Setiap acara itu Pasti orang ramai Pasti yang hadir Lebih dari 2000 yang hadir Senang Bahagia saya Tapi wallahi Saya lebih bahagia Kalau masjid ini dimakmurkan Oleh anak-anak muda Anak muda Anak muda Hei anak muda Lu bisa jalan ke Cerebon Kota Lu bisa jalan ke Jakarta Lu bisa naik ke Gunung Cermek yang tertinggi Semua bisa dijalankan Kenapa masjid samping rumah? Enggak pernah dimakmurkan Langkah kaki kenapa berat? Kalau isinya masjid ini aki-aki Udah wajar Karena yang namanya orang tua Udah tahu diri Sebentar lagi Pae Saya mau tanya sama DKM Maaf Ustaz Nah Ini yang datang banyak anak muda Apa aki-aki? Aki-aki yang menini-ini? Saya cuma mau ngasih satu saran buat anak-anak muda Ini ada satu kisah Dan kisah ini Betul-betul dijadikan satu ibrah Satu contoh Bahwasannya Anak muda yang gemar memakmurkan masjid Ini ada manfaat besar Untuk satu kampung Bukan buat dirinya doang Untuk satu kampung Akan menjadi manfaat Ada satu kisah anak muda yang hidupnya gemar ke masjid Iblis gak suka Syaitan gak demen Kenapa? Daripada lu ke masjid Mendingan isi slot Betul? Anak muda disini main slot? Judi online main? Ada yang main? Mudah-mudahan Kalau ada yang main judi online Mudah-mudahan Ini malam Allah beri kemiskinan Sampai yumil kiamat Jujur saya gak ngomong lagi Dah Saya udah paling benci Ngeliat anak muda Main judi Bencinya setengah mati Hidup kayak gak manfaat Yang namanya laki-laki Nyari duit Peres keringat Indonesia saat ini Judi online Nomor satu Peringkatnya di dunia Nomor satu La ilaha illallah Kurang lebih 256 ribu Mereka Penggiat judi online Bapak gak bisa Tinggal diam pak Ibu gak bisa Tinggal diam Awalnya dari mana? ML PUBG FF Itu yang bikin mereka Bisa jadi kejudi online Saya ngomong apa Alalahak aja dah Awalnya pakai Mobile Legends Main game Isinya bagaimana? Mulai itu Pinjol Ngisi koin Pakai pinjol Pinjol udah ada nih Eh Pakai duit Duitnya sedikit Tapi dapatnya banyak Yaudah main judi online Saya harus isi Seratus kali Ini yang begini Yang bahaya Bapak gak boleh tinggal Diam pak Bapak enak Ngari duit Bapak enak ibadah Tapi di dalam rumah kita Masih banyak Yang jauh dari Allah Percuma Ada satu kisah Anak muda Yang gemar Setiap hari kemas Saat dia ke masjid Syaitan Gak bakal bisa Dia izin Kepada iblis Wahai iblis Wahai raja Izinkan aku Untuk menggoda Anak adam ini Ini anak muda Demen banget Kena ke masjid Silahkan Kata iblis Iblis izin Sama Allah Ya Allah Ya Allah Saya ingin Ngoda ini anak Silahkan Kalau engkau mampu Begitu ini anak Setiap bangun Sebelum Adan subuh Udah mandi Udah rapi Pakai kain Pakai koko Pakai peci Begitu keluar rumah Jatuh Di tempat yang kotor Baju kotor Kain kotor Peci kotor Balik lagi ke rumah Begitu balik lagi ke rumah Mandi lagi Pakai baju lagi Begitu dia jalan lagi Di tempat yang sama Jatuh lagi Dengan yang kotornya Lebih parah Dia mandi lagi Dia pulang Dia mandi Dia rapi-rapi Begitu keluar Ada kakek-kakek Pegang tangannya Anak muda Biar saya tuntut Saya ngeliat tadi-tadi Engkau jatuh dua kali Saya antar Kau mau kemana Saya mau ke masjid Wahai orang tua Saya antar Dia antar sampai ke depan masjid Begitu sampai di depan masjid Ditaruh di depan masjid Ayo pak Kita masuk sama-sama Maaf Saya tidak pernah bisa masuk ke dalam masjid Kenapa? Karena saya adalah syaitan Aku yang membuat engkau jatuh Engkau yang Aku yang membuat engkau Dalam keadaan kotor Kata syaitan Saat engkau terjatuh Aku tertawa Begitu engkau masuk ke dalam rumah Aku terbahak-bahak Tapi begitu engkau keluar kembali Dosamu dan orang tuamu Semua diampuni oleh Allah Begitu aku jatuhkan engkau kembali Saat engkau jatuh Aku tertawa Engkau kembali dalam rumah Aku terbahak-bahak Tak kalah engkau keluar dengan siap Untuk datang lagi ke masjid Disitu Dosa tetangga Tetanggamu Semua dosanya diampuni oleh Allah Dan jika aku jatuhkan engkau yang ketiga Maka dari itu aku selamatkan engkau Jika aku jatuhkan engkau yang ketiga kali Maka dosa satu kampung Satu desa Akan diampuni oleh Allah Cuma gara-gara anak muda Yang senang gemar ke masjid Malu kita Saya cuma mau bilang sama DKF Jujur saya Kalau ada anak muda Enggak gemar solat di masjid Tolong kalau lagi mati Jangan pernah solat di masjid Anyutin aja Anyutin Ini bahaya Benar-benar Anak muda sekarang Saya cuma mau kasih tau Bapak, Ibu Biar Bapak, Ibu tau Belum lama Ini saya belum masuk ke maulid Ini masuk ke maulid Bisa jam 2 nanti Boleh ya Berarti kita kurang lebih Sampai jam 4 pagi lah Setuju Sanggup Aikmante Ibu Bapak Saya kasih satu persoalan Ini sangat penting Di dalam hidup Waktu syawal Setelah lebaran Saya punya kawan telpon Kawan saya ini artis pak Kalau saya sebut Namanya Bapak, Ibu Pasti kenal Dia punya adek Adeknya ini dipondokin Adeknya dipondokin Dia telepon saya Bip, lo dimana? Gue di rumah Persis saya lagi di Jakarta Saya lagi di rumah Jakarta Bip, gue mau kesono Bip, adek gue gak pernah Gak mau balik lagi ke pondok Umur adek lo berapa? 13 tahun Berarti udah masuk 1 tahun Di dalam pondok Iya Bip, udah masuk 1 tahun Bawa aja ke sini Datang ke rumah saya Dia bilang Bip, adek gue gak mau balik lagi ke pondok nih Bagaimana ceritanya? Saya lihat Di kantongnya ada handphone Di kantong ini anak ada Saya bilang Ya iyalah Orang 11 bulan gak pernah megang handphone Begitu pulang Ramadan dicecelin handphone Ya syawal Ogah balik Dia udah nikmat sama handphone Jawaban abangnya Ya mau bagaimana Bip Orang udah zamannya Oh itu jawabannya Saya bilang Saya bilang Sini handphone adek lo Boleh gak Saya periksa Dikasih handphonenya Dipikir saya bodoh Saya buka Saya lihat Saya searching Semua Historinya Jejak-jejaknya Semua adalah Video link Porno Yang dibuka dari ini anak 13 tahun ibu 13 tahun bapak Ini anak udah mulai lihai Untuk melihat video-video porno Salah siapa? Orang Anaknya Orang tuanya Saya bilang sama abangnya Nih lihat Ini anak Ini yang dibikin gak betah Dia untuk balik ke pondok Kenapa? Karena gak megang handphone Mulai dari situ Ini anak langsung Dimasukkan ke dalam pondok Tanpa ada belas kasih Bapak ibu Tolong Jangan pernah tinggal diam Ini urusan akhirat Ibu bapak Bukan urusan dunia Ini urusan akhirat Ibu enak ibadah Bapak enak ibadah Tapi anak jauh dari Rahmat Allah Percuma Ibadah kita gak akan Dinilai oleh Allah Al-Imam Ghazali Radiyallahu anhu wa radahu Ada satu cadgi contoh Ada orang umurnya Diberikan ribuan tahun Diberikan umur Seribu tahun Dan ini orang ahli ibadah Begitu ini orang ahli ibadah Jadi mulai dia balik Sampai di waktunya Ini an Ini orang Solat gak pernah ditinggal Sunnahnya dijalanin Semuanya urusan dijalan Tapi begitu saat Allah berikan Satu kemuliaan Allah turunkan malaikat Pemegang buku Penghuni syurganya Allah Ini orang Dipertemukan Nama ini malaikat Ditanya Wahai malaikat Wahai Tuhan Engkau siapa Saya malaikat Yang diutus oleh Allah Apa yang kau lakukan Apa dia Di tanganmu Ini buku Sebagaimana penghuni-penghuni Syurganya Allah Apa jawaban ini orang Cari Pastinya ada nama saya Di kebet Satu lembar Dua lembar Sampai habis bukunya Namanya gak ada Padahal ini orang Hidupnya ribuan tahun Ibadahnya gak pernah Ditinggal Baik yang wajib Maupun yang sunnah Setelah dia jalankan Dibuka lagi Kedua kali Namanya masih Tetap gak ada Ketiga kali Namanya masih Gak ada juga Allah berikan Ini nama malaikat Sampaikan kepada Hamba Urusan dia Kepadaku baik Tapi urusan dia Kepada manusia Gak baik Maka Apa yang Dia jalankan Tidak akan dihitung Pahala dihadapanku Kata Allah Urusan kita Sama Allah Baik Sampai di dalam Al-Quran Allah menyatakan Hati-hati Jaga keluarga Kalian dari Siksa api neraka Jaga Ini Ini Allah Yang bilang langsung Nabi itu Diutus oleh Allah Untuk memberikan Peringatan Dan kabar Gembira Kalau kita Hidup Seenak-enaknya Hidup di dunia Maaf Maaf banget Apa bedanya Kita sama Fir'aun Tau Fir'aun Tau Fir'aun Saudara Keluarga Keluarga Besti kali ya Fir'aun Hidupnya Hidupnya enak Apa gak Nyaman Apa gak Tinggalnya Di istana Gak tuh Hidupnya nyaman Semuanya enak Tapi di akhirat Semuanya Tidak diberikan Kenyamanan Oleh Allah Jangan sampai Kita Diseperti itukan Oleh Allah Makanya Perayaan Maulid ini Untuk kita Mendapatkan Gelar Keagungan Dan Kemuliaan Dari Allah Kalau katanya Orang Windu Haji Perayaan Maulid ini Kita Kumpulkan Karena cinta Betul apa gak Karena cinta Kalau kata Orang Windu Haji Love is blind Cinta itu Buta Cinta itu Nutupin Akal Setiap orang yang punya cinta Akal gak bakal bisa main Kenapa Karena udah penuh dengan cinta Orang yang jatuh cinta Insya Allah Bisa jadi kegilaan Karena orang yang dicintai Betul apa gak Betul apa gak Kalau kata cinta Yang jauh jadi Dekat Itu cinta Cinta itu Menutup sesuatunya Yang kelihatan orang Gak bakal nyampe Kita menyampe Ada orang gembrot Tau gembrot Maaf maaf Saya bukan ngatain Bukan Jangan tersinggung ya Tau gembrot Duduk susah Bangun susah Tau Kakak cinta apa Semok Gemoy Bohai Kata cin Orang itu ngeliatnya Orang ngeliatnya gak nyaman Tapi bagi orang yang dicintai Senang aja Betul gak Ada orang mancung Ada orang yang Kalau dibilang pesek Jangan Kata cinta Kita punya nih Orang yang kita cintai ini Pesek Kata cinta apa Fitnah Boong dong Bahasanya juga dikemas Bahasanya dikemas Orang yang gak mancung itu Dikatakan Mancung yang tertunda Betul gak Betul gak Kenapa Karena mengemas Bahasa Bisa menjadi Int Sesuatu yang dicinta Pastinya bikin kita gila Di dalam syair Arab Mengatakan Orang yang minum minuman keras Setelah itu dia mabuk Dan setelah mabuk Dia akan sadar Dan apa yang dia Lakukan saat mabuk Dia gak akan pernah Ingat Lupa dengan kejadian Tapi yang dikatakan Orang yang namanya Mabuk cinta Sudah pasti Sampai akhir umur Akan mabuk Dan gak akan Pernah sadar Betul gak Ya iyalah Cinta Ibu cinta Sama Bapak Tiga orang yang ngomong Ibu cinta Sama Bapak Saya mau tanya Bapak Bapak cinta Bapak cinta gak Bapak cinta gak Ibu Pak Enggak Katanya Sianlah Bu Ibu cintanya Bertepuk sebelah tangan Kenapa suami itu Rata-rata Gedek banget Sama istri Bilang cinta Mak kagak Karena lu gak pernah Mau merhatiin suami Istri sekarang Mak gak ada Yang mau perhatiin suami Lihat aja nih Ini suami-suami Yang di belakang saya Muka-muka tertekan Dosa loh Bu Ibu Ibu Saya mau tanya Ibu gak usah jawab Saya tanya Bapak aja Yang jujur Kalau perempuan Mak Dusta Pak Pak Istri tadi masak gak Pak Masak Semalam Sebelum tadi masak Semalam nanya gak sama Bapak Bapak mau dimasakin apa Enggak Enggak pernah Kualat lu Tuh liat istri sekarang mah begitu Yang ke pasar Dia Betul Yang masak Yang garas Emang begitu istri sekarang mah Mau nanya sama laki Mau nanya sama laki Kaga Ayam besok pun dimasakin apa Sudah mati orangnya Bu Kalau ibu cinta kasih yang terbaik Ibu dikasih nafkah gak Dikasih nafkah gak Kalau ibu dikasih nafkah Berikan yang terbaik Jangan cuma minta Ngolong-ngomong sama suami Pak duit Pak duit Pak duit Enggak ada bahasa lain Selain duit Tapi ntar di masa suami istri Saya bakal bahas nanti Biar pada melek dikit gitu Biar istri sekarang tuh Biar pada punya otak gitu kan Istri sekarang mah Jarang yang pada punya otak Aut tinggal dimana Apa digadein kali Digadein ya Apa emang perempuan Emang gak dikasih akal kali Emang Allah ya Dikasih akal gak Enggak Perempuan itu akalnya cuma satu Laki-laki akalnya 99 Tapi perasaan laki-laki cuma satu Perempuan perasaannya 99 Betul gak Karena perempuan itu apa-apa pakai perasaan Betul Masa pakai perasaan Betul Bapak gak percaya Bapak pernah gak ngopi Baru berapa seruput Bapak keluar Bapak balik lagi Kopi udah gak ada di meja Pernah Bapak begitu Pak Pernah begitu Tanya sama istri Yang Ini kopi dimana Yang yang di atas meja Perasaan tadi di meja deh Itu jawabannya begitu Perasaan Karena semua pakai perasaan Kalau orang yang namanya Udah cinta perasaannya Pasti main Perasaan perempuan itu Maaf ya Pak Maaf banget Perempuan itu jangan digalakin Pak Jangan di Komelin keras Gak boleh Jangan Apalagi dicacimaki Jangan Perempuan Di plototin aja nangis Pak Karena perasaannya rapuh Betul gak Setiap apapun yang dijalanin Kan pakai perasa Pak pakai perasaan Sampai ulama menyatakan Perasaan perempuan itu Ibarat cermin Perasaan perempuan ibarat Tahu cermin Tahu cermin Setiap hari kalau kita lap Bagus apa gak Bersih apa gak Kita ngaca sempurna gak Tapi kalau cerminnya jatuh Hancur Bisa kembali sempurna Begitu juga perasaan perempuan Pak Yang namanya perempuan Kalau diomelin Dikasarin Insya Allah Pak Pasti bakal maafin suami Tapi ingat Bekas lukanya gak bakal hilang Betul Bu Karena perempuan itu punya sifat pendendam Saya ngomong apa adanya Bodoh amat Siapa suruh lo ngundang gue Perempuan itu punya sifat pendendam Itu di dalam hati Pak Begitu maafin Lihat aja suatu saat Saya bakal bikin yang sama buat kamu Itu perempuan Tapi disini mah gak ada Perempuan disini mah baik-baik semuanya Tapi bohong Bu Bapak gak percaya Kalau perempuan itu Perasanya ibarat cermin Bapak gak percaya Pak Survei membuktikan Perempuan itu paling doyan Nama kaca Betul Pak Pak Gak bisa jauh dari Bangun tidur Masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Pakai baju Dan Dan Pakai kerudungan Mau keluar kamar Lagi makan di atas meja Punya handphone kamera depan Keluar rumah Nengok jendela Pakai helm Naik motor Samping ada lampu merah Ada mobilnya Perempuan itu Pak Gak bisa jauh Dia dari kaca Makanya kita laki-laki Alhamdulillah Pak Alhamdulillah kita laki-laki Kita mau mandi Begitu selesai mandi Baru ngaca Selesai ngaca Nyisir selesai keluar Udah gak tau kaca lagi Kalau tapi lah Ada laki-laki yang doyan main kaca Itu namanya laki-laki tulang lunak Perempuan apa-apa Kaca Karena perempuan itu Gak punya prinsip Dan gak pede hidup Gak percaya Gak percaya Perempuan kalau lagi naik motor Motor ada spionnya gak tuh Semua rata-rata Kalau perempuan udah bawa motor Spionnya itu semuanya doa Madepnya doa tuh spion Ada yang begini Ada yang begini Itu kemana kaca spionnya Kemukanya Saya lagi bingung Itu kenapa bu Neng Kenapa itu spion Madep ke muka Kenapa Lu takut hidung lo loncat Bu Neng Maafin Spion itu Ikhtiar kita hidup di dunia Ibu gak nyelakain orang Neng Gak bakal kecelakaan Kalau mau nengok Mau ke kanan Atau mau ke kiri Nengok dulu Dari spion Begitu nengok Ngeliat Kalau kosong belok Kalau lagi isi Pelan-pelan Biar dia lewat dulu Makanya pak 14 abad yang lalu Nabi udah ngomong Wahai para laki-laki Jangan pernah kalian berjalan Di belakang perempuan Ini nabi yang ngomong Nabi itu gak pernah bohong Pak Jangan pernah berjalan Di belakang perempuan Kenapa Iblis ada Gelayutan Ceton Gelayutan tuh Di belakang perempuan Gak percaya Lo lihat di jalan Perempuan kalau udah bawa motor Sen kanan Belok kiri Sen kiri Belok kanan Betul gak Karena perempuan itu Perempuan itu Gak punya prinsip Hidupnya Mau lempang aja Seenak Dia kalau belok Dirinya doang Gak mau Allah yang tau Betul gak Itu perempuan Tapi saya punya Kesimpulan Kenapa perempuan itu Gak pernah mau lihat Sepion Karena Sepion itu kan Madepnya ke belakang ya Buat tengok ke belakang ya Betul gak Ternyata perempuan itu Ternyata perempuan itu Gak pernah mau cari Masa lalu Yang dia cari Adalah masa depannya Apa masa depannya Perempuan Surga Siapa yang bisa Bawa perempuan Masuk ke dalam surga Lu udah tau Suami lu Tapi kurang aja Ramah suami Tenang pak Yang ceramah laki Gak mungkin Saya jatuhin laki-laki pak Ibu boleh punya Surga Di bawah Trapak kaki Perempuan punya Silahkan Tapi ingat Kami laki-laki Allah ciptakan Bidadari Untuk laki-laki Gak ada Bidadara bu Ibu mau kurang Ajar sama suami Ya bapak Gak usah khawatir Tenang baik pak Cicing Cicing Kalau ada Istri yang Galak gitu pak Diamin Kenapa Itu saat Istri lagi ngomel pak Itu bidadari Ngomong sama Allah Ya Allah Suaminya kesian Buat saya aja Ntar di surga Bukan satu Ratusan Bidadari Ngomel lagi Dalu ngomel Tenang pak Jangan khawatir Allah ciptain Bidadari Apalagi ibu Hati-hati Harusnya khawatir Sama suami-suami Yang punya Jenggot Jujur Nabi bilang Apa Satu helai Rambut Jenggot Satu Bidadari Yang sedang Bergelayutan Siap-siap Besok Botak Jenggot Lu pak Ibu Ibu Kalau cinta Itu Jangan Setengah-setengah Coba Coba Lihat Nabi Cintanya Enggak pernah Setengah Lu buat Umat Di dalam Karangan Syekh Abdurrahman Ad-Diba Di dalam Rawi Ad-Diba Kita pernah Baca Hadiru Kulubakum Ya Ma'asyaratawil Al-Fab Hadirkan Hati kalian Wahai Para pemilik Akal Kenapa Yang ditegur Hati Karena Perayaan Maulid Wajib Diakini Dengan Cinta Iman Adanya Di mana Takwa Adanya Di mana Iman Adanya Di mana Cinta Adanya Di mana Takwa Adanya Di mana Takwa Cinta Iman Adanya Di dalam Hati Benci Adanya Di mana Ternyata Hati ini Bisa Dibolak Balik Kadang Bisa Cinta Kadang Bisa Ben Sampai Nabi Kan Mengatakan Jangan Terlalu Benci Kepada Seseorang Karena Suatu Saat Nanti Kau Pasti Akan Mencintainya Jangan Terlalu Mencintai Seseorang Karena Suatu Saat Engkau Akan Membencinya Ini Nabi Yang Ngomong Makanya Ibu Pak Syekh Abdurrahman Ad-Tibak Mengatakan Ahziru Kulubakum Ya Ma'asyaratawil Al-Bab Hatta Ajlu Walakum Maraisa Ma'ani Ajalil Ahbab Al-Maksusi Bi Ashrafil Al-Gab Al-Ragi Ila Hadratin Malik Al-Wahab Ini Indah Benar Syekh Abdurrahman Ad-Tibak Menjelaskan Di dalam Satu Syair Bahawasanya Ada Sesuatu Yang Dimana Kecintaan Ini Yang Dimiliki Oleh Yang Maha Mencintai Nabi Ini Diciptakan Penuh Dengan Cintanya Allah Bu Pak Maaf Cintanya Kita Sama Bapak Istri Cinta Sama Suami Suami Cinta Sama Istri Cuman Seukuran Dompet Benar Apa Enggak Bapak Kepala Desa Ada Enggak Ibu Mana Bu Nah Kena Kena Habib Mau tanya Bu Waktu Corona Ibu Udah Ngejabat Belum Salah Sebelumnya Siapa Bu Bapak Mana Gak Ada Saya Mau Tanya Yang Lama Di Desa Siapa Ada Disini Siapa Perangkat Desa Yang Mana Siapa Perangkat Desa Yang Corona Ngurusin Desa Siapa Bapak Saya Mau Tanya Pak Ibu Selamat Bu Waktu Corona Bapak Masih Ingat Berapa Tahun Kita Corona Dua Tahun Tiga Tahun Sampai 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 Pemulihan Pemulihan Ekonomi Betul Dua tahun Bapak Aktifkan Di desa Peningkatan Perceraian Saat itu Corona Datang Meningkat Menurun 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 Yang Banyak Ngegugat Cerai Suami Atau Istri Jawab Jujur Pak Jawab Kenapa Saya Bilang Kenapa Saya Bilang Perempuan Itu Cintanya Sampai Batasan Dompet Ternyata Corona Itu Terjawab Di Indonesia Peningkatan Perceraian Itu 30% Banyak Bukan Sedikit Di kita Ini 200 Juta Orang Lebih Indonesia Peningkatannya 30% Perceraian Itu Terjadi Karena Ulah Perempuan Yang Menggugace Saya Diundang Di Desa Ancaran Di Kabupaten Kuningat Habib Tolong Bip Kami Lagi Kumpulin Mereka Yang Ingin Bercerai Habib Tolong Bantu Mediasi Boleh Saya Diundang Sama KUA Saya Pikir Yang Mau Bercerai Dua Pasang Atau Tiga Pasang Begitu Saya Datang Ternyata 80 Pasang Saya Bilang Ini Mediasi Siapa Tablik Akbar Masya Allah Dan Hampir 80% Semua Perempuan Yang Ngegugat Kenapa Karena Masalah Ekonomi Dan Rata-rata Mereka Menyatakan Bip Kami Udah Tidak Akan Pernah Bisa Hidup Langgang Bersama Kenapa Karena Keuangan Kabi Bagaimana Nasib Anak Anak Kami Eh Lu Dengerin Baik-baik Orang Namanya Rezeki Satu Buat Satu Orang Cukup Allah Kasih Buat Satu Terus Dikasih Istri Rezekinya Nambah Apa Kurang Pak Nambah Apa Kurang Pak Ditambah Lagi Punya Anak Nambah Rizekinya Urusan Rezeki Urusan Allah Matematika Kita Tidak Bakal Nyampe Kalau Ukuran Cinta Karena Duit Bahaya Makanya Nabi Mengatakan Cinta Itu Wajib Didasari Dengan Iman Di Dalam Khutbah Nikah Dikatakan Ini Di Dalam Khutbah Nikah Kenapa Pernikahan Ini Untuk Meningkatkan Ketakwaan Ini Masalah Cinta Bukan Masalah Isi Dompet Kalau Ibu Cinta Sama Bapak Tadi Ibu Bilang Cinta Sama Bapak Betul Nggak Saya Mau Tanya Bapak Mati Amin Parah Bener Itulah Ini Siapa Itu Bapak Mati Ibu Mau Nemenin Di Liang Lahat Nggak Bakal Mau Bip Ngapain Mendingan Saya Hitungin Warisan Betul Nggak Bapak Cinta Ibu Ibu Mati Bapak Mau Nemenin Di Liang Lahat Nggak Bakalan Cari Yang Lain Betul Karena Cintanya Manusia Batasannya Sampai Liang Lahat Begitu Ada Sesuatu Yang Lain Yang Pertama Yang Lain Ini Yang Nyangkut Di Dalam Hati Yang Ini Walaupun Keingat Tapi Sedikit Nggak Banyak Apa Yang Ada Di Depan Mah Itu Kita Tapi Cintanya Nabi Buat Kita Sampai Yomil Kiyamah Sampai Yomil Kiyamah Kita Acara Mulit Seperti Ini Banfaat Yang Besar Dan Banyak Banfaat Saya Mau Tanya Ini Ada Ketua Panitia Enggak Penyelenggaran Ini Ada Siapa Panitianya Bapak Ketua Panitia Bapak Siapa Namanya Pak Pak Sultani Perayaan Maulid Ini Waktu itu Saya Pernah Ditanya Pak Sama Orang Bid Ngapain Si Ngadain Maulid Buang 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 Duit Saya Mau Tanya Buang Buang Duit Enggak Enggak Tenda Nyewa Enggak Panggung Sound System Pakai Duit Enggak Buang Duit Enggak Buang Duit Enggak Saya Mau Tanya Begitu Jumbang Buat Acara Maulid Miskin Apa Enggak Saya Ditanya Mau Ngapain Ngerayain Maulid Buang Buang Duit Mau Dijawab Pakai Dalil Atau Dijawab Pakai Emosi Pilih Ini Kira Kira Mau Dijawab Jawab Pakai Dalil Atau Pakai Emosi Masa Orang Windu Haji Pakai Dalil Enakan Emosi Betul Enggak Kalau Jawaban Emosi Paling Enak Kalau Ada Yang Ngomong Sama Ibu Bapak Ngapain Ngerayain Maulid Capek Capek Buang Buang Duit Ngomong Lagi Kayak Gitu Kalau Ada Yang Bicara Begitu Sampai Duit Duit Gue Yang Capek Yang Pegel Yang Lapar Ngapain Lu yang Repot Gituin Pak Bu Kalau Dalil Ada Dalilnya Di dalam Hadith Gutsi Allah Saya Minta maaf Perayaan Maulid Di kampung Ini Siapa Pertamanya Ada Yang Ingat Buyut Buyutnya Lagi Terus Sampai Ke Buyutnya Tidak 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 Yang Ingat Siapa Perlaksana Maulid Pertama Kali Di Desa Ini Tidak Ada Yang Tau Tapi Diungkap Oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibak Di Dalam Hadith Gutsi Allah Berfirman Ini Ini Siapa Pertama Kali Penjelanggara Maulid Nabi Muhammad Allah Memerintahkan Kepada Malaikat Jibril Wahai Jibril Beritahu Penghuni Langit Dan Bumi Cahaya Yang Selama Ini Aku Jaga Cahaya Yang Selama Ini Tersimpan Karena Cahaya Ini Aku Ciptakan Langit Dan Bumi Malam Ini Akan Aku Keluarkan Kata Allah Berarti Penjelanggara Kelahiran Nabi Siapa Siapa Penjelanggara Kelahiran Nabi Siapa Allah Nabi Bisa Keluar Dari Rahim Seorang Ibu Yang Bernama Aminah Yang Rahimnya Disucikan Oleh Allah Bisa Keluar Atas Izin Siapa Pelaksanannya Siapa Berarti Siapa Ada Panitianya Ada Panitianya Ada Ketua Panitianya Jendralnya Malekat 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 Jibril Ini Ketua Panitia Bukan Bapak Sultan Betul Nggak Pak Penyelenggaranya Bukan Orang-orang Donaturnya Bukan Tapi Siapa Penyelenggaranya Allah Ketua Panitianya Siapa Malekat Jibril Ada Nggak Jamaahnya Ada Nggak Jamaahnya Ada Penghuni Langitan Menyambut Kelahiran Begin Dan Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Berarti Perayaan Yang kita Jalankan Setiap Tahun Ini Ngikutin Siapa Ngikutin Siapa Al Apa Yang Allah Berikan Kemuliaan Kepada Nabi Hari ini Kita Mendapatkan Kemuliaan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Eh ada yang Ngomong lagi Mengapain Terlalu Memuliakan Nabi Mengapain Terlalu Mengagungkan Nabi Maaf Nabi Itu kan Sudah Diciptakan Sama Allah Sudah Mulia Betul 1700 Ayat Lebih Allah Menyanjung Dan Memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam 20% Al-Quran Isinya Semua Allah Menyanjung Dan Mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Contoh Yang pertama Yang kedua Pujian bukan Mulia bukan Siapa yang memuliakan Nabi Allah Lalu buat apa Kita capek-capek Bikin maulid Memuliakan Nabi Kan Allah Sudah memuliakan Maaf Kami bukan Nggak ngerasa Capek Saya Nggak pernah Ngerasa Diri saya Ini Terlalu Mengagungkan Dan memuliakan Nabi Karena Allah Mengagungkan Nabi Karena Allah Memuliakan Nabi Maka dari itu Kami pun Memuliakan Nabi Kami mengagungkan Nabi Karena kami pun Ingin diagungkan Dan dimuliakan Oleh Allah Masuk Nggak? Masuk Nggak? Masuk hati Nggak? Sesuatu yang Dimana didapati Ada nama Nabi Orang tersebut Pasti akan dimuliakan Oleh Allah Maaf Disini ada ulama Nggak? Ada ulama Nggak? Disini ada pengajian Nggak? Setiap hari Setiap Rabu Setiap Rabu Maghrib ke Isya Maghrib ke Isya Atau Isya Dari maghrib Sampai Hah? Itu perempuan Yang laki Laki ada nggak? Minggu malam Kalau ditanya Begini aja Susah jawabnya Berarti Nggak ada jamaahnya Itu pengajian Pak Capek Pak Hadir pengajian Pak Capek nggak? Capek nggak? Karena dunia Memang tempatnya Capek Pak Bapak nggak mau capek Mati Solat Capek Pak Nyari duit Capek Belum lagi Diomelin istri Capek nggak? Pegel hati Pak Karena dunia Tempatnya capek Puasa Kita harusnya makan Puasa Harusnya kita Duit yang kita cari Kita taruh Kita tabung Eh keluarin zakat Kita harus berangkat haji Keluarin Nunggu 20 tahun Capek Karena dunia Tempatnya capek Hasilnya Akan memuaskan Surga Tirdausul A'la Manfaatin Ini masjid Ada pengajian Ambil ilmu Sayang betul-betul Alhamdulillah Maaf Kita disini ada guru-guru Kak Ada guru-guru Tadi saya bilang apa? Sesuatu yang tertempel Dengan nama Nabi Pasti akan dimuliakan oleh Allah Betul apa nggak? Tadi saya bicara begitu kan? Ada para kiai disini Ada guru-guru disini Kenapa mereka disanjung? Kenapa mereka dicium tangan? Kenapa mereka dihormati? Apa yang membuat mereka dihormati? Apa yang membuat mereka diagungkan? Kenapa? Karena di dalam dirinya Terdapat ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau bukan karena ilmu Nabi Nggak akan ada orang Maaf Kadang sekarang banyak orang yang Agak sedikit Gila jadi ustad Pengen banget dipanggil kiai Pengen banget dipanggil ustad Kan banyak yang begitu sekarang Betul nggak? Kenapa? Pengen diagungin Pengen dimuliain Besek pengen dapet dua Lah saya ngomong Bukan disini Bukan No 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 Tau dimana Ada nggak yang begitu? Ada Karena gila Kehormatan Ibu bapak Saya mau lihat Ngeliat ada banner saya nggak? Lihat nggak? Di depan Pakai imamah nggak? Pakai imamah Pakai jubah Pakai sorban Begitu datang Saya pakai apa? Tetap dihormati Tetap dihargai Saya bukan dari pakaian Berarti Karena tertempel ilmu Nabi Begitupun Allah muliakan kita Jadi jangan pernah khawatir Maaf Ini masalah tempelan Nabi Maaf ya Saat Isra' wal-Mi'rat Malaikat Jibril Nih kita flashback nih Kita flashback Flashback boleh ya? Kita ingat nih Masa Isra' wal-Mi'rat Nabi Nabi SAW Yang nemenin siapa Sampai ke Raf Rafil Ahbar Malaikat Nabi Muhammad masuk Malaikat Jibril masuk nggak? Kenapa? Nggak berani Takut kebakar Karena nggak bakal sanggup Tapi yang tertempel di diri Nabi Ada nggak yang kebakar? Sorbannya Nabi Jubahnya Nabi Gabisnya Nabi Sendalnya Nabi Satupun nggak ada yang kebakar Kenapa? Karena semua Melakat pada diri Nabi Muhammad SAW Malaikat Jibril Cemburu Bupak Cemburu Yang dicemburin Jafat bukan Nabi Berjumpa dengan Allah Yang dicemburin Sendalnya Nabi Adanya di telapak kaki Nabi Tertempel sama Nabi Bisa melihat Allah Berjumpa dengan Allah Bagaimana kita sebagai umat Yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad SAW Wallahi Jika kita sampai tertempel Di dalam hati Nabi Neraka Bohong Kita nggak akan pernah masuk Kedalam neraka Saya mau tanya Butuh nggak syafaat Nabi? Butuh syafaat Nabi apa nggak? Nabi di dalam hadith Mempastikan Umat akan masuk ke dalam Syurga Dan itu karena syafaat Nabi Yang pertama Barang siapa? Merziarah Kepadaku Ke kota Madinah Berziarah ke kota Madinah Semasa aku ada Ataupun tiada Maka dia wajib Mendapatkan syafaatku Diomil kiamat Amin Amin Alah amin aja Kudu disuruh Geblek Yang pertama ya Pip Yang tebukadui Terbang itu mahal Pip Umroh mahal Kebuka duit Allah tahu Orang windu haji Nabi tahu Yang kedua Barang siapa Membaca doa Setelah adhan Pasti akan mendapatkan syafaatku Jumil kiamat Apal gak doanya? Apal gak? Allahumma rabba Hathihi Da'awati Tama Wa salat Al-Qa'imah Wabadhu maqamal mahmudanilladhi Innaka la tuklifun Ini doa bu Pak Ini doa Menetapkan syafaatnya Nabi Kepada kita Tapi ini emang Dasar kita ini Begitu adhan tidur Begitu adhan budek Betul apa enggak? Udah saya ngomong Ver-veran aja Saya enggak pernah berani Untuk ngomong itu lembut-lembut Enggak Enggak berani Udah Karena orang sekarang Enggak bisa Dinasehatin baik Enggak bisa Mesti pakai Kasar dikit Adhan sehari semalam Berapa kali? Berapa kali? Yakin? Windu haji Lima Bukan dua Bukan Biasa sih dua Yang dengar maghrib Pemisya doang Betul? Subuh sare Duhur Sawah Asar Lagi jalan Betul enggak? Jadi serius ini Lima nih Lima kali adhan Pakai toangnya nih Ada micnya Ada suaranya Jadi baca enggak itu doanya? Ini ada cerita pak Ini masalah sholat nih pak Saya mau cerita sedikit Ada satu aki-aki Merbot Allahu Akbar Ini semua warga Kaget Adhan apa? Mereka nih warga Datangin masjid Hei aki Gelos ya Diterusin aja adhannya terus La ilaha illallah Sampai terakhir Begitu selesai dibaca doa Terus sampai akhir Terus sampai akhir Begitu nengok Warga kumpul Rame Dengok Loh Nah Bapak 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 udah gila Ini jam berapa? Adhan apa jam segini pak? Maaf katanya Yang gila saya apa kalian? Bapak lah yang gila Maaf Saya adhan di waktu yang tepat aja Kalian enggak datang Kenapa yang gila enggak tepat? Kalian datang Masuk okal enggak? Berarti Boleh Berarti berbot Besok adhan setengah 10 pagi Udah boleh Biar warga Pakai otak Dikit begitu Ini masjid mewah Jangan sampai Apa yang dikatakan Nabi Akan datang Di akhir zaman Kelap Datangnya pada zaman umatku Di akhir zaman Masjid indah Masjid mewah Masjid bagus Tapi tidak Allah turunkan Hidayah di dalamnya Ati-ati Kenapa? Ini akan jadi rugi Saya juga mau bilang Sama DKM Maaf Bapak DKM Kalau ada anak kecil Lagi sholat Lagi sholat maghrib Tolong jangan diusir Jangan disentil Jangan digebuk Biarin Kalau mereka bercanda Biarin Kenapa? Karena dia anak kecil Enggak mungkin Kalau aki-aki sholat bercanda Iya Enggak mungkin Kalau ada anak kecil Pisahin Tiga sholat Dua sholat Pisahin Biar tuh anak kecil semua Bip risik Kita gak ada husu Lah lu sholat di rumah Haji kagak husu Betul gak? Mau ngomong-ngomongan husu nih? Mau ngomong-ngomongan husu gak nih? Saya mau tanya Siapa yang pernah sholat husu Di dunia ini? Tunjuk tangan Tunjuk Orang mindu haji Kalau sholat tuh husu Ngamuk gigit Sabuduti Tirek gigit Bodo amat Ada-ada Ada gak? Ini ada terjadi Dari zaman Sayyina Ali Maaf Sayyina Umar Dibunuh dalam keadaan apa? Sayyina Ali Dibunuh dalam keadaan apa? Karena mereka husu Hati sama pikirannya Tembus kepada Allah Tak kita Padahal di dalam salat Sudah ngomong Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa ma mati Lillahi rabbil Ya Allah Aku serahkan hidupku Aku serahkan matiku Aku serahkan harta Bendaku Sedekaku Semua Aku serahkan kepadamu Ya Allah Itu bukan di dalamnya Betul gak? Begitu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Kompor belum dimatikan Ya Allah Kunci motor Ketinggalan di mulutnya Begitu gak? Lukisan miring Di dalam kamar Keingatan Kita di luar Benar? Kira-kira Yang begitu husu Apa gak? Tanda-tanda Orang yang husu Mereka sholatnya Diterima sama Allah Kalau gak husu Berarti gak diterima dong Lo ngaca aja Tapi pernah husu Saru Lagi mana Allahu Akbar Oh tagihan mobil Ya Allah Motor nih dateng dah Ya Allah Tamu gak berhenti-berhenti ya Rob Ada aja Tapi saya hakul yakin Sholat kita sampai detik ini Semua diterima oleh Allah Kenapa? Karena di dalam sholat wajib Tertempel sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi baik gak? Allah baik gak? Penambahan sunnah Dari Nabi Itu adalah salah satu Yang membuat Ibadah kita Insya Allah Akan diterima oleh Allah Alhamdul Pokoknya sesuatu Yang tertempel Dengan Nabi Selamat Selamat dunia Selamat akhirat Nggak mungkin enggak Ini saya mau lunjutin maulit nih Terusin gak nih Selamat Nggak ngantuk Benar Nggak lapar Aing lapar Ada snacknya Dapat snacknya Aing ngantuk Air 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 Dibikin gue Mujair kali ya Minimal kan ada Ya Teh pake es Kayak gitu ya Manis gitu Seger gitu Panitia sama Temboga otak Nasib Nasib Pantesan penceramah itu Kalau punya penyakit Dua Buang-buang air Atau tipes Medikasi air Mulu Dikit-dikit air Dikit-dikit air Persis banget Atau sapi gelonggongan Panitia Panitia Bikin datu Este manis Kalau bisa sih Jangan lama-lama Ibu bapak yang dirah Rahmatilallah Saya nggak lama-lama lagi Sebentar lagi Hah Kenapa emang masih kangen Bercuma Saya udah ada yang punya Ya Allah Ya Rahman Nggak apa-apa yang jadi kedua Maaf Satu aja nggak habis-habis Gue Saya lagi mau belajar Emang ini ada salah satu Bahaji Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Maulid Nabi SAW Adalah satu bentuk Kemuliaan dan keagungan Allah memberikan kepada Nabi SAW Pernah dengar nggak? Nabi itu rahmat Betul? Rahmatan dil Allah rahmat nggak? Allah punya rahmat nggak? Luas apa nggak? Berarti rahmat Allah itu siapa? Nabi Muhammad Rahmat yang Allah berikan kepada kita Kasih sayangnya kepada kita Yaitu berupa Sayyidina Muhammad SAW Maaf Bapak Ibu Ada yang ngomong lagi Nabi ini manusia biasa Jangan terlalu dimuliakan Jangan terlalu diagungkan Saya ditanya begitu Saya jawab Nabi manusia biasa Sama sama kita Tapi beda Nabi ini kelas atas Manusia yang dimuliakan oleh Zat yang mahamulia Betul apa nggak? Betul apa nggak? Mau disamain sama kita Jauh Nabi punya Waktu 24 jam Betul? Kita punya waktu berapa? Sama ya? Bedanya di mana Nabi? 24 jam juga Bedanya Cara penggunaan waktu 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah Satu jam Nabi pakai Bagi-bagi Makan Duduk Siarah Kumpul Satu jam Itu pun dihitungnya Ibadah kepada Allah Jadi 24 jam Nabi ibadah kepada Allah Kita 23 jam Maksiat kepada Allah Satu jam Lalai kepada Allah Betul apa nggak? Betul apa nggak? Sama nggak kita Pak Nabi? Yang kedua Nabi terima wahyu Betul? Kalau kita punya anak namanya Betul nggak? Dua Yang ketiga Nabi kalau mau ngeludah Ngedahem dulu Dan saat Nabi ngedahem Sahabat Nabi Tangannya duluan Ini nyampe Yang duluan Nyampe Ludah Nabi Ditaruh di tangan sahabat Begitu ditaruh di tangan sahabat Sahabat sapu Dari ujung kepala Pujung kaki Nabi bilang kafir Murtad Nggak Nabi mengatakan Apa? Wahai sahabatku Engkau tidak akan pernah terjilat Api neraka Ludah Nabi Berkah Ludah lu Siapa yang mau nangkep? Ada yang mau nangkep? Itu yang keberapa? Tiga Yang keempat Arab ini panas Nabi Sebelum duhur 20 menit Sampai 30 menit Biasanya tidur Istirahat sejenak Tangan dijadikan bantal Madepnya kekiblat Miring tidurnya Persis Mayat Betul ya? Jenazah yang ditaruh di dalam liar Tangannya digancel Madep kesana Sepupu Nabi Lewat Melihat Jubah Nabi Terangkat Keringat Nabi Netes Ambil botol Ditaruh Ditadangin Ini setetes 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 Keringat Nabi Tetesannya Masuk ke dalam botol Ditadangin Sama sahabat Sama saudaranya Nabi Begitu Nabi bangun Diangkat Ditanya sama Nabi Wahai sahabatku Wahai saudaraku Itu apa Keringatmu ya Rasulullah Buat apa Untuk aku jadikan Wawangian ya Rasulullah Keringat Nabi Jadi minyak wangi Keringat dulu Udah apok Asem Bau kompor Betul apa enggak? Beda enggak kita sama Nabi? Yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang kelima Di dalam riwayat Ada dua cerita Ada dua kisah Pembantu Nabi Ada umu Yusuf Ada umu Aiman Ada dua Saya ngambil dari sejarah Yang satunya Umu Yusuf Umu Yusuf Itu adalah pembantu Nabi S.A.W Kebiasaan Nabi Kalau mau tidur Pipis dulu Makanya Ibu Kalau ngajarin anak Pipis dulu Cuci kaki Cuci tangan Kan begitu? Cuci muka Baru tidur Bener gak? Jangan ngajarin begitu Nah pipis dulu Habis itu ambil wudhu Ambil Wudhu Perempuan sekarang Mak-mak bikin Bingung anak Nah Jangan keluar Maghrib-maghrib ya Ntar digondol Kalau mewek Perempuan sekarang Begitu Mak nakutinya Mas setan Pantesan Kalau udah gede Anaknya jadi anak Gak ada Gak ada Begitu anak setan Sedosa Makanya susah diatur Anak gedenya Nabi Satu waktu Kalau pipis itu Taroknya di Setiap mau tidur Pipis tarok di bawah benjana Besok pagi Nabi yang buang Karena yang tahu Cara buang Cuma Nabi Satu waktu Nabi gak buang Nabi gak buang Nabi ngajar Pulang ngajar Nabi baru mau buang Begitu Nabi selesai ngajar Dilihat Benjananya di bawah tempat tidur Udah gak ada Ditanya Siti Aisyah Ya Aisyah Ngeliat gak benjananya di tempat tidur Gak liat ya Rasulullah Coba ditanya Kumu Yusuf Wahyumu Yusuf Ngeliat gak benjananya di bawah tempat tidur Liat ya Rasulullah Mana Diambil dari belakang Dikasih ke Nabi Dilihat sama Nabi Kosong Ditanya sama Nabi Ini isinya kemana Ini isinya kemana Aku buang ya Rasulullah Buangnya kemana Kesini ya Rasulullah Pipis Nabi diminum Apa kata Nabi Kafir, murtad, neraka Enggak Nabi mengatakan apa Wahyumu Yusuf Engkau tidak akan pernah terjangkit penyakit Kecuali sakratul maut Pipis Nabi Obat Bu Tadi katanya cinta sama Bapak Pernah minum pipis Bapak Terus dimana letaknya kita sama sama Nabi Gak ada samanya Beda kita sama Nabi Jadi Nabi mulia gak Nabi mulia gak Itu yang keberapa tadi Kali Yang ke enam Diterus nih Ini masih panjang nih Yang ke enam Nabi saat terlahir ke dunia Empat bidadari Dijadikan bidan Empat bidadari Jadi Ini yang saya sebutin nih Siti Maryam Siti Asia Umul Hawa Tiga ini Menjadi bidadari syurganya Allah Satu bidadari lagi Empat bidadari Jadi bidannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ibu waktu ngelahirin Kemana bu Bidan apa paraji Paraji Ada disini bidan atau paraji Bidadari ada Gak ada Beda gak kita sama Nabi Yang keberapa Yang ketujuh Begitu Nabi terlahir ke dunia Ditangkap oleh Siti Maryam Merontah Nabi Sujud kepada Allah Tangannya menengadah ke lantai Wajah kepada Allah Dan mengatakan Ya hayu ya kayyum Ada bayi kita yang begitu lahir sujud Kalau ada Kita punya anak Biasanya bagaimana lahirnya itu Nah begitu dong punya otak dikit Agak cepat jalannya gak apa sih Ya Allah lama banget dah Nah kan nyampe tuh Emang hidup itu harus penuh dengan sindiran Kalau gak pakai sindiran Emang pura-pura gak punya otak Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Bedanya Banyak atau sedikit kita menabi Banyak atau sedikit Kita punya anak lahirnya bagaimana Nangis Betul Ada anak keluar gak nangis Kakinya di atas kepala di bawah Pantat di gebuk Betul gak Biar apa Biar jantungnya terpompak Nabi gak Nabi sujud ya hayu ya kayyum Beda gak kita sama nabi Dan begitu nabi terlahir Suhaibah membawa nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan dilihat terang purnama Dimana nabi dilahirkan Dan begitu dia lihat Tidak pernah aku melihat malam Sebagaimana terangnya di siang hari Malam terangnya kayak siang Kerajaan di negeri syam terpandang oleh mata Mulia gak nabi Ibu pernah begitu Lahir anak terus terang Ada Ada Pake lampu Betul gak Beda gak Itu yang berapa tuh 8 9 Nabi kalau jalan siang Di atasnya Ada awan yang ngikutin nabi Betul Nabi takut hitam Enggak Nabi takut keringatan Enggak Kenapa Nabi ditanya Wahai Rasulullah Kenapa awan ini selalu mengikutimu Kemanapun engkau bergerak Wahai sahabatku Jika tersingkir awan ini Maka aku akan berhubungan langsung dengan matahari Maka matahari akan hancur Tidak tahan Mendapatkan cahayaku di hadapan matahari Hancur matahari Nah kita pake payung Tinggal dipakein gendang muter gitu Betul gak Jibril diberikan kepada nabi Kecuali sholat Kecuali perintah sholat Allah tidak titipkan ayatnya Kepada malikat Jibril Kecuali Allah Mengundang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Berjumpa sampai ke Sidra Tilmun Penting apa enggak Penting apa enggak Berarti Maaf Perangkat desa Dipanggil sama ibu ku Seandainya aja ibu ku Main-main tentang sholat Maaf Tidak ada hukuman sesuatu yang lebih berat Kecuali meninggalkan sholat Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Sama sebagaimana Dia berzinah Setelah berzinah Di dalam kandungan itu yang dizinahi Terdapat anak Begitu lahir Dibunuh anaknya Itu dosa yang paling besar dihadapan Allah Hati-hati Sholat enggak main-main ibu bapak Hati-hati Saya cuma mau bilang Sebejat apapun kita Jangan pernah tinggalin sholat Karena itu adalah Kewajiban setiap mu'min Dan itu adalah tiang agama kita Islam paling banyak Di Indonesia Islam paling banyak Mayoritas Islam Coba kita lihat Balak ke negeri kita banyak apa enggak Musibah Datang ke negeri kita banyak apa enggak Kenapa Karena kita semua yang ada di sini Yang bikin dosa di sini Yang kena bencana di sebelah sana Yang bikin maksiat di sana Yang kena di sini Kenapa Karena Allah menunjukkan Betapa Allah memandang Saat kalian jauh dari Allah Saat kalian bermaksiat kepada Allah Allah pandang Acara maulid ini Tempat dimana taubat kita Insya Allah akan diterima oleh Allah Makanya ini malam yuk Sama-sama kita taubat kepada Allah Maaf Minta maaf Kita betul-betul kepada Allah Dari segala bentuk Kevaliman yang pernah kita lakuin Kejahatan dari lisan kita Yang kita lakuin Hati-hati Kita jangan sampai Kalau bangkrut di dunia Insya Allah Kita masih bisa cari jalan keluar Untuk majuin lagi usaha kita Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat Enggak ada jalan lagi Kecuali neraka tempatnya Bangkrut dalam arti apa Kita bikin pahala Amal banyak di dunia Begitu sampai di akhirat Kita mau ngelangkah Satu langkah Allah izinkan Satu orang naik Naik Ya Allah Ini orang benar Ahli ibadah Ini orang ahli shalat nih Kalau shalat di masjid nih Benar Tapi dia pernah nyakitin hati saya Ya Allah Betul begitu Wahai hambaku Iya Sini pahala Sini pahala shalatmu Berikan ke dia Sini dosain Dititipkan ke dia Baru selangkah lagi Mau masuk ke dalam syurga Satu orang lagi datang Wahai Rabbi Ini orang ahli puasa Benar Ahli puasa Tapi ini orang Banyak makan hak saya Ngomong lagi Betul Iya Sini puasanya Sini pahlanya Dikasih ke ini orang Sini yang dosanya Dibagi ke ini orang Begitu satu langkah Lagi mau masuk Ini zakatnya luar biasa Dia bilang Ada lagi orang Ya Allah Benar ini orang ahli zakat Tapi ingat ini orang banyak Makan harta anak yatim Ngomong lagi betul Iya Sini pahala zakat Diberikan lagi kepada dia Sini dosa Diberikan ke dia Inilah yang dikatakan Orang yang bangkrut Amal capek di dunia Sampai di akhirat Tidak mendapatkan Apapun dihadapan Allah Na'udhu billahi min Kurang lebih Mohon dibukakan Bitu maaf yang seles-selesnya Wa bilahi ta'fiq wa lahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'adu Allah Illa Illa Anta Astagfiru Kawatubu Ilai Demikianlah cerama Yang beliau Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan menjadi Barokah Bagi kita Semua Dan Semoga Kita Dijadikan Keluarga Yang Sakhinah Mawadah Warahmatullahi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Sudah menonton Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh